Hai guys, selamat datang kembali di RL Chess Di game keempat ini, Magnus memuka dengan E4 Kemudian dijawab E5, kuda F3, dan kuda F6 Petrov defense menjadi pilihan dari Ian Epomniaci Biasanya kita melihat Rui Lopez atau Spanyol ya Tapi di game keempat ini menyajikan pembukaan yang lain Kuda kali E5 dan D6 Kemudian kuda F3, kuda kali E4 Dan D4 dipilih oleh Magnus Carson Ya, selain D4, putih bisa memilih variasi lain yaitu kuda C3 Yang biasanya menjadi variasi pilihan bagi pemain putih ya Dalam merespon Petrov defense seperti ini guys Saya ingin teman-teman tahu juga ya Nah, ini merupakan pilihan yang biasa dipilih oleh pemain putih dalam menghadapi Petrov Oke, tapi Magnus memilih variasi klasikal dengan D4 Kemudian dijawab D5 ya Kemudian gajah D3 dan gajah D6 Kemudian rokade Rokade, C4, dan C6 Kemudian benteng S1 dan gajah F5 Ya, kemudian menteri B3 Ya, ancam pion di B7 dan D5 Ya, ini merupakan skema 10 langkah awal dalam permainan Petrov ya guys Ya, tapi sebenarnya yang bisa dimakan oleh putih ya disini oleh Magnus adalah pion di B7 aja ya Karena kalau mengambil pion di D5 ada ancaman gajah kali H2 Nanti menterinya akan hilang guys Itu pion racun ya Kemudian menteri D7 tahan Dan kuda C3 ya Mengadukan kuda dengan kuda di petak M4 ya Untuk menghilangkan kekuatan perwira yang ada di pertahanan Magnus Kemudian kuda kali C3 dan gajah kali F5 Menteri kali F5 dan B kali C3 Ya, teman-teman sebentar ya Disini kita lihat bahwa setelah B kali C3 ya Ada pilihan lain yaitu menteri kali B7 Nah, gimana sih kalau misalkan menteri kali B7 Padahal ada pion gratis ya Ya, apabila putih melanjutkan menteri kali B7 Maka hitam akan menjawab dengan kuda M4 Ya, memberikan bentengnya menteri kali A8 Dan kemudian menteri D7 Ya, mencoba untuk mengunci menteri di petak A8 ya C kali D5 Dan akan dijawab C kali D5 Kita tahu bahwa putih tidak bisa makan menteri kali D5 Karena ada gajah kali H2 dan menteri akan jatuh Dan selanjutnya ide dari hitam adalah kuda C6 ya Dan menterinya tidak bisa keluar Ya, menteri akan ditukar dengan dua benteng Dan kalau secara teori akan seimbang juga Atau hasilnya akan draw juga Nah, di sini tidak mau mengambil resiko seperti itu ya Tentu saja dalam perbutan titel juara dunia Jadi memilih B kali C3 Dan melanjutkan dengan B6 Dan selanjutnya C kali D5 C kali D5 Dan menteri B5 dipilih oleh Magnus Tujuannya apa? Untuk mempining menteri di F5 ya Dengan C4 Dan juga membatasi pergerakan kuda untuk ke C6 Ya, menjawab menteri D7 Taktis langsung Mengadukan menterinya Dan dijawab A4 Ya Ya, Magnus mau menerima ya Apabila pion A-nya ini akan memakan Menteri B5 ya Menteri kali B5 A kali B5 ya Benteng Magnus aktif di petak A1 Tapi ya Nepo menjawab langsung dengan taktis Apa guys? A5 Ya, langsung dijawab Dan menurut Magnus Dalam press conference-nya Ini merupakan pilihan yang tepat Dimana pion ini Jadi pembeda ya Jadi aset untuk hitam Ya, Magnus menolak untuk end passen Dia menjalankan langkah kuda H4 Tujuannya adalah kuda F5 Dan setelah ditahan G6 Magnus punya tujuan lain yaitu G4 Ya G4 selain untuk Luf Kabur aja Dia juga punya ide lain Yaitu mempersiapkan kuda G2 dan kuda E3 Ancam pion di D5 yang sangat weakness Atau lemah ya Kemudian kuda D7 Dan melanjutkan kuda G2 Kemudian disini hitam melanjutkan dengan benteng Fc8 Ancam pion lemah di petak C3 Dan gajah F4 dipilih Magnus Ya Mengadukan gajah dan mau Gajah kali F4 Kuda kali F4 Nah, gimana kalau misalkan menolak Seorang Yanepo Mniaci dengan gajah F8 Teman-teman Maka Magnus akan melanjutkan dengan benteng Fc1 Selanjutnya kuda E3 dan ancam pion D5 Dan melanjutkan dengan G5 Teman-teman Jadi pion di D5 ini sangat weakness Dan akan jadi target dari Magnus Makanya disini Yanepo Gajah kali F4 Kuda kali F4 Benteng kali C3 Kuda kali D5 Dan benteng D3 Ya, tidak memilih benteng B3 ya Atau Ya, tidak memilih benteng B3 Tapi memilih benteng D3 Ya, kenapa tuh Bang Tidak memilih benteng B3 Ya, percuma Karena kalau benteng B3 pun Putih akan melanjutkan dengan Benteng ke E7 Dan Walaupun benteng B3 bisa memakan pion B5 Setelah benteng B5 Putih memiliki ancaman kuda C7 ya Dua benteng akan terancam sekaligus Jadi percuma Makanya dia menjalankan benteng D3 Pilihan yang tepat Kemudian benteng E7 Dan kuda F8 Ya, kemudian kuda F6 Lebih dipilih oleh Magnus Carsten Dibandingkan memilih kuda kali B6 Ya, apabila kuda kali B6 Maka Yanepo akan melanjutkan benteng B8 Ya, sama aja Akan jatuh nih pion-pion dari Magnus Carsten Hasilnya akan tetap seimbang Makanya disini kuda F6 Raja G8 Kuda E8 skak Raja G8 dan D5 Dipilih oleh Magnus Carsten guys D5 itu apa sih tujuannya? Ya, menghilangkan ancaman dari benteng D3 ya Kita tahu kalau benteng kali D5 Ada Ancaman yang sangat cerdas Atau jebakan yang sangat cerdas Dari Magnus Carsten Yaitu kuda F6 Ya, seketika pasti setelah Nepo menjalankan benteng kali D5 Harinya Magnus akan indah banget pastinya Ya, tapi ini lawannya Elite Grandmaster Jadi gak mungkin lah dia jalan benteng kali D5 Dia jalan A4 Menjalankan pion yang jadi aset Kemudian kuda F6 skak Raja G7 dan G5 Ya, G5 menopang kekuatan kuda di petak F6 Nah, A3 terus dijalankan oleh hitam Kemudian Magnus menjalankan kuda E8 skak Ya, Raja G8 Kuda F6 Raja G7 Dan Repetition ya Tiga kali langkah sama Dan akhirnya draw teman-teman Nah Magnus bahkan sebelum repetition move Sebelum langkah yang sama sebanyak tiga kali Dia sempat membuang waktunya 40 menit ya Untuk memikirkan langkah lanjutan Selain repetition move Atau langkah yang sama Ya, dia sempat memikirkan ya Di sini Setelah Raja G7 Dia sempat Dalam press conference Dia sempat memikirkan langkah D6 Menjadi jawaban untuk dia Selain Raja G2 dan benteng A2 Tapi menurut dia Apabila benteng A2 Maka hitam akan melanjutkan benteng B3 Dan mengganggu benteng B2 seperti ini Jadi percuma Karena putih akan bertahan Nah, apabila Raja G2 Hitam akan melanjutkan dengan A2 Dan terus mengganggu ya Apabila ancam benteng E2 Maka dia akan benteng D3 Jadi Tetap saja benteng D1 akan kesulitan Nah, gimana kalau misalkan Melanjutkan dengan D6 ya guys Ya, apabila melanjutkan dengan D6 Maka hitam akan kuda E6 Apabila D7 Maka dia akan H6 Ya, mengancam pion di G5 Untuk menjatuhkan kuda di F6 Nah, kalau menurut teman-teman Langkah yang bagus buat Magnus Apa nih? Selain Reputation Move Coba komen Dan yang pasti ya Pemilihan variasi Petrov Defend Dengan variasi Klasikal ini Menjadi banyak pertanyaan oleh reporter Pada press conference hari ini Dan teman-teman Buat yang belum tahu Bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya Magnus Dan ya sayang sekali bahwa Di hari spesialnya Dia tidak memberikan kado pada dirinya sendiri Yaitu kado kemenangan ya Nah, ini sangat Unik sekali Dan Yanepo Mengungkapkan bahwa Sorry to Magnus ya Karena dia benar-benar mempersiapkan Permainannya ini Yanepo bahkan Mampu Menjawab ya Sampai pilihan Raja G8 Dia tahu bahwa ini Opening Preparation Dan ini Jawaban yang sangat tepat Untuk Yanepo teman-teman Nah, ini adalah Hasil dari game keempat Video World Cup Dimana belum ada yang unggul ya Masih sama kuat 2-2 Dari selesainya game keempat ini Semuanya draw teman-teman Nah, kira-kira Besok Yanepo bisa menang gak ya Pastinya kalian harus tonton Lanjutannya di RL Chess Setiap malam ya Jam 19.30 Waktu Indonesia Barat Kita akan nobar di Youtube-nya RL Chess Jangan lupa Kalau kalian suka video ini Klik tombol like Subscribe dan komen Dan juga nyalakan loncengnya guys Besok malam kita nobar lagi ya Aduh, draw lagi Draw lagi Catur ya Indonesia Jaya Sampai jumpa di video selanjutnya